Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ofis.com ketemu lagi kita akan kali ini akan belajar mengulang ya mengulang lagi membuat textbook jadi kemarin ada pertanyaan gini ya bagaimana caranya mengkopi mengkopi textbook yang sudah selesai dibuat jadi mengandakan ini kebanyakan masih bingung kalau membuatnya bisa ya sekarang kita coba mengulang ya misalkan kita membuat teks di dalam otak kita ingin mengkopinya memperbanyak oke bagaimana caranya kita buka dulu aplikasi microsoft word ini membuatnya di aplikasi microsoft word klik pocok kiri bawah dicari simbol W biru warnanya ya ini disini saya menggunakan word 2019 oke kalau muncul seperti ini ini artinya kemarin sudah sebelumnya sudah membuat data tapi sudah lupa belum disimpan jadi tetap muncul ini kelebihan microsoft word saat ini disitu ya meskipun kita belum menyimpannya kalau ketika kita sudah men-set don turn off besoknya kita buka lagi dia akan muncul jadi canggihnya disitu untuk terbaru ya untuk aplikasi yang terbaru oke langsung saja saya membuat file baru ya lembar baru setelahnya klik menu file klik new blank dokumen nah ini lembar kerja baru oke fokus di menu insert ya kita membuat textbook di menu insert menu ketiga setelah file home dari kiri ya klik save saya pas tulisannya saya pilih yang kotak segi rectangle namanya oke ada tanda plus seperti ini klik saja klik tekan geser ke samping oke ini kan di pojok-pojok ini kan ada kotak ya kotak ada bulat ada kotak ini fungsinya untuk mengedit ya kalau muncul panah seperti ini ketika pointer diarahkan ke pojok kotak ini ada-ada panah seperti ini ini siap untuk mengedit merubah memperkecil ataupun memperkesal mudah ya caranya klik dua kali yang klik keduanya ditekan dan geser klik-klik nah seperti ini geser-geser oke ketika pointer kita taruh di tengah kita klik di luar ya di luarnya kotak ini ya satu kali terus kita arahkan kursor ini ya kursor atau pointer panah ini ke tengah kotak ini dia akan muncul seperti ini ada panah empat ya 1, 2, 3, 4, hitam kecil itu ini klik klik kanan ya kalau untuk menggeser memindah klik kiri dua kali yang keduanya ditekan geser seperti ini itu untuk memindah ya atau drag dipindah tapi kalau untuk membuat memberikan apa teks di tengahnya di tengah kotak ini itu dengan cara klik klik kanan di tengah sini oke klik kanan ingat ya klik klik kanannya itu ketika panah part ini muncul pointer diarahkan ke tengah teks eh ke tengah kotak ini box ini muncul kalau sudah muncul kot tanah seperti ini baru klik kanan oke perhatikan pointernya tanah ya perhatikan lalu klik add teks ini maksudnya untuk memberi efek teks ya menempatkan teks di dalam kotak tersebut satu kali saja oke ini muncul disini ya di atas ini sudah posisi di atas biasanya ada yang posisinya dia di tengah saya fokus ke teks di atas teks di atas biasanya dia posisinya itu di tengah bentar saya cari posisinya dulu oke biasanya dia berada di tengah bentar ya oke ini karena sudah di atas tinggal ketik misalkan saya ketik disini kerupuk pisang nah disini ya saya block saya kembali 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 home kemudian saya ubah font jenis hurufnya misalkan saya seperti ini saya perbesar font size ukurannya seperti ini oke ini posisi ini ya oke kalau seperti ini ini ingin posisi di tengah diantar saja klik di paling depan kalimat dan diantar satu kali oke setelah itu bentar bentar ya oke satu kali ini fokusnya pertanyaannya sebelum haji mengkopi ya mengkopi ini sudah jadi satu saya perkecil misalkan ini saya gandakan cara untuk mengkopinya klik ya posisikan klik disini ya di teksnya ini di kotaknya ini ini ada panah 4 kan perhatikan pointer ada 4 panah ini klik satu kali kemudian klik copy pojok kiri atas ini perhatikan atau tekan pada keyboard jtrr plus dan copy c atau klik ini copy satu kali kemudian jangan langsung di klik paste kenapa kalau di klik paste dia tidak akan hasil kopiannya keluar disini makanya kemarin ada yang langsung klik paste klik paste seperti ini dia tidak tidak bisa you cannot drawing object dia tidak bisa seperti ini masih aktif jadi harus di klik di luarnya satu kali baru klik paste nah seperti ini kalau sudah di klik paste seperti ini kita enggak klik di box nya ini ini ada 64 seperti ini klik dua kali klik-klik yang klik yang terakhir ditekan geser di drag dipindah seperti ini terus selanjutnya ingin menggandakan lagi tinggal klik paste saja satu kali lagi tinggal kita pindah seperti ini ya terus klik paste lagi nah luar seperti ini kenapa sebab ini masih aktif lupa belum di klik di area luar sini nah setelah klik di area luar bukan di box nya bukan di kotaknya itu nah seperti ini sudah seperti ini enggak ada yang aktif tidak ada kalau seperti ini kan ada pojok kecil bulat kotaknya aktif namanya klik dulu di luarnya dulu terus ini ya di luar kotak ini maksudnya satu kali saja satu kali klik paste satu kali nah dia ngopi lagi muncul lagi jadi kenapa ketika meng copy box ini dia tidak tergandakan itu karena ketika kita klik satu kali seperti ini klik kita ngomel copy klik copy kemudian langsung kita paste jadi muncul instruksi seperti ini tidak dapat mengkopi sebab apa kita belum klik di luarnya sini masih aktif jadi setelah klik ini satu kali klik copy lalu kita klik di luarnya di luar kotak ya satu kali kemudian klik paste baru dia muncul hasil hasil copy yang nyara kalau ini saya copy ya klik copy lagi klik di luarnya textbox tadi satu kali seperti ini klik paste dia keluar dia keluar seperti ini jadi klik copy itu cukup satu kali selanjutnya di paste paste semua di paste itu maksudnya menempatkan hasil copy yang tersebut nah menempatkannya dimana ya harus di klik dulu di luarnya kotak itu baru klik paste dia baru keluar nah seperti ini nah seperti ini terus klik paste lagi terus muncul seperti ini berarti ini masih aktif lupa belum klik di luarnya setelah di copy tadi nah jadi setelah paste muncul seperti ini digeser dipindah diatur kemudian klik lagi di luarnya jangan lupa supaya apa supaya hasil paste itu bisa muncul bisa tercopy kan seperti itu ya nah seperti ini terus kalau ingin misalkan kita ingin mengcopy sekaligus dua ini sama ini ini klik saja disini ya entah klik satu kali ini kan atau posisi fokus ya fokus di pointer ini panah hanya ada 4 panah 4 hitam klik satu kali tekan pada tombol keyboard jtml pojok kiri bawah ketika ditekan perhatikan pointer ketika ditekan pointer itu menunjukkan plus ya ada plus itu ya tekan dtml pojok kiri bawah lalu arahkan pointer ke kotak sebelahnya pastikan muncul tanda plus kecil seperti itu setelah muncul tanda plus seperti ini klik saja satu kali oke klik satu kali klik satu kali muncul seperti ini jadi kedua box ini harus muncul di pojokan ini bulat-bulat seperti ini setelah itu klik copy ya setelah ini dikulsi ini klik copy pojok kiri atas lalu klik di luarnya sini oke di luarnya ya klik di luar area boxnya itu lalu klik paste nah seperti ini kalau yang muncul hanya satu berarti tadi belum pas dicoba lagi klik ya ada panah 4 seperti ini klik satu kali ctrl pada keyboard kiri bawah ditekan klik sebelahnya ini satu kali klik copy lalu klik di luar di luar area box klik paste nah baru dia muncul double bersamaan ya seperti itu ya kemudian ini tinggal yeser yesernya bisa pakai panah tanda panah pada keyboard kanan bawah nanti ini tekan terus warna arah bawah pada keyboard kiri disesuaikan dipaskan nah seperti ini nah ini cara mengopi box text block ya oke kurang lebih seperti itu semoga bisa mengikuti ya kurang faham bisa bertanya di kolom komentar oke terima kasih sudah menyebabkan sampai habis ya full semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyebabkan selamat menyebabkan selamat menyebabkan selamat menyebabkan